Bikin semua orang kaget, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamin langsung berkomentar begini usai laga semifinal piala AFF U19 2024 antara timnas Indonesia U19 versus Malaysia. Perlu diketahui anak didik Indra Syafri menjalani laga sengit dan sulit melawan Malaysia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jalannya pertandingan babak pertama berlangsung dengan jual-beli serangan yang diperagakan kedua tim. Timnas Indonesia berusaha membongkar pertahanan dari lawan. Begitu juga sebaliknya, hal yang sama juga dilakukan oleh Malaysia. Memasuki menit ke-20, belum ada gol yang tercipta. Arkan KK dan James Raven berupaya membuka keunggulan namun masih belum berhasil. Pada menit ke-38, Indonesia mencoba mengkreasikan serangan lewat tendangan crossing berberjardim tapi bisa ditangkap keeper Malaysia. Pertandingan berlangsung dengan menarik kedua tim menampilkan strategi apiknya masing. Namun hingga babak pertama, berakhir tak ada gol yang tercipta. Usai laga, Presiden FAM Datuk Hamidin langsung memberikan komentarnya terkait laga penuh gengsi tersebut. Menurutnya, kekalahan dari Indonesia membuat masyarakat Malaysia kecewa. Saya katakan kepada para pemain, hanya kemenangan yang bisa untuk mengangkat moral dan membuat para fans bahagia. Ujar Hamidin dikutip dari laman resmi FAM. Hamidin juga mengatakan Malaysia menganggap penting pertandingan kontra Indonesia karena tingginya rivalitas kedua tim. Laga melawan Indonesia sangat penting untuk dimenangkan. Saya lebih sedih ketika kalah dari Indonesia dibanding kalah dari Thailand maupun Vietnam, tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir mengatakan generasi emas sepak bola Indonesia telah lahir tercermin dari prestasi timnas Indonesia U19. Generasi emas sepak bola Indonesia telah lahir. Namun ini tak membuat kami berpuas diri, ujar Erick seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan untuk menemukan generasi emas sepak bola sebuah negara tidak mudah. Erick mencontohkan seperti ketika Belgia menemukan generasi emas mereka, demikian juga di Portugal. Lahirnya generasi emas sepak bola, kata dia, saat ini sedang terjadi di Indonesia. Dan ini bukan sebagai putaran generasi emas setiap 5 tahun. Belum tentu 20 tahun dapat ujarnya. Oleh sebab itu, generasi emas saat ini dipersiapkan dengan berbagai program. Erick mencontohkan seperti upaya memperkuat mental para pemain dengan menghadirkan pertandingan lawan Argentina. Selain itu, PSSI juga memberikan target-target termasuk kepada coach Indra Syafri dalam menghadapi setiap kompetisi. Jadi ketika pemain melihat coach Indra ditargetkan semifinal, ya mereka akan menjadi bagian dari itu, kata dia. Erick menyebutkan kelahiran generasi emas sepak bola Indonesia terbukti dengan berbagai prestasi yang mampu diraih seperti di Piala AFFU 19 2024. Terlepas dari hal di atas, bikin bangga. Gara-gara hal ini, netizen dan media Kamboja puji timnas Indonesia setinggi langit usai raih emas SEA Games 2023. Netizen Kamboja membanjiri pujian kepada timnas Indonesia usai sukses meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Dalam mengunggahan media Kamboja CPS Sports, warganet asal Kamboja mengirim ucapan selamat kepada timnas U22 yang tampil apik pada SEA Games 2023 Kamboja. Mereka menyoroti kegembilangan Indonesia di dua cabor populer Kamboja sepak bola dan volley. Ternyata bukan taktik dan strategi timnas Indonesia yang bikin mereka kagum. Tapi perilaku dan kesopanan para atlet Indonesia yang bikin mereka terkesima. Mengapa Indonesia begitu kuat? Mereka tanpa minuman alkohol, menghormati agama berperilaku yang baik dan nasionalisme yang tinggi. Itulah kekuatan Indonesia. Selamat untuk Indonesia setelah meraih medali emas baik di bola volley maupun sepak bola tulis CPS Sports. Salah satu netizen Kamboja yang bernama Sarkolak Lakoca mengomentari gestur sujud syukur yang dilakukan pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri setelah tim mencetak gol. Warganet itu memuji Indra yang terlihat menghormati rumput di stadion. Pelatih Thailand mengkritik stadion dan menyebut rumput di negara kami tidak bagus. Pelatih Indonesia sangat bangga dengan rumput kemer makanya mereka menang. Saya tahu sujud itu untuk menghormati Tuhan dan dia berterima kasih untuk rumput stadion, ujar Sarkolak Lakoca. Sedangkan warganet Kamboja yang lain berpendapat, kejayaan timnas Indonesia U22 Murni didapatkan berkat taktik dan performa impresif yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mereka punya distribusi bola yang bagus dan kerja sama tim yang baik, ucap salah satu warganet Kamboja yang lain. Pujian juga datang dalam unggahan Kmersport tentang pawai atlet Indonesia di Jakarta Jumat dalam kurung 19 Mei 2023 lalu. Mereka terpukau dengan antusiasme rakyat Indonesia dalam menyambut atlet di tanah air. Melihat Indonesia membuat ingin memberi jempol, ujar Kmersport. Sementara itu pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri dikabarkan sedang berdah di tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Pelatih asal Sumatera Barat itu tunaikan nasar umroh setelah antar timnas Indonesia U22 raih emas SEA Games 2023. Waktu itu Indra Syafri mengutarakan nasarnya setelah mengantarkan timnas Indonesia U22 lolos ke final SEA Games 2023. Kala itu dia menyampaikannya setelah kemenangan atas Vietnam di semifinal. Di final, timnas Indonesia U22 sukses membungkam Thailand dan meraih medali emas. Dengan keberhasilan ini, Indra Syafri menunaikan nasarnya untuk melaksanakan umroh. Dia mengaku bahwa ini adalah nasar pribadi sehingga dirinya tidak akan berangkat bersama ofisial atau para pemain melainkan sendirian. Semoga umrohnya lancar coach, semoga diberi kesehatan di tanah suci sana. Amin ya robbal alamiin. Terima kasih telah menonton!